Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Sport MMA, channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA. Petarung kelas ringan UFC, Rafael dos Anjos memaparkan hal-hal yang membuatnya lebih bagus ketimbang Islam Makachev. Rafael dos Anjos bakal melakoni salah satu duel terberatnya melawan Islam Makachev di UFC 267 pada 30 Oktober mendatang. Pasalnya, petarung yang akan dilawan oleh Rafael dos Anjos tersebut kini tengah berada dalam tren yang sangat positif. Iya, Islam Makachev, tercatat telah memenangi 8 duel secara beruntun di UFC. Petarung asal Dagestan ini juga memiliki ranking yang lebih bagus dengan berada dua tingkat di atas Rafael dos Anjos. Selain itu, Islam Makachev juga memiliki gaya bertarung yang sangat mirip dengan mantan juara kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov. Seperti yang diketahui, Rafael dos Anjos adalah salah satu korban dari petarung yang berjuluk si elang itu. Tak ayal, tak sedikit orang yang menyebutkan Islam Makachev adalah petarung yang jauh lebih bagus ketimbang Rafael dos Anjos. Akan tetapi, Rafael dos Anjos menolak anggapan yang menyatakan bahwa dirinya kalah hebat dibandingkan Islam Makachev. Di dalam wawancara dengan AG Faik, Rafael dos Anjos pun memaparkan hal-hal yang membuatnya bisa disebut sebagai petarung yang lebih bagus daripada Junior Khabib Nurmagomedov itu. Saya petarung yang lebih bagus daripada Makachev, begitu dikatakan oleh Rafael dos Anjos. Saya lebih teruji daripada dia dan telah melalui beberapa jenis situasi. Selama ini, saya telah melawan siapapun yang dapat Anda bayangkan. Saya pernah bertarung untuk memperbutkan titel di dua divisi yang berbeda. Sekarang, saya berada dalam momen yang baik. Saya lapar. Saya telah melakukan beberapa perubahan drastis dalam karir saya. Begitu ditambahkan oleh Rafael dos Anjos. Saya tinggal di Rio. Saya di Brazil lagi. Saya fokus ingin menjadi juara lagi dan akan melakukannya. Begitulah pungkas jagoan dengan rekor 30 kali menang dan 13 kali kalah. Seperti yang dikatakan Rafael dos Anjos, dirinya memang lebih kaya ketimbang Islam Makachev dalam hal pengalaman. Terutama dalam perebutan sabuk juara. Rafael dos Anjos diketahui pernah menjadi juara kelas ringan selama periode tahun 2015. Dan sempat juga menjadi penantang titel di kelas welter. Namun, sayangnya ketika masuk duel perebutan sabuk juara di kelas welter, Rafael dos Anjos ditumbangkan oleh Colby Covington dengan keputusan angka mutlak. Berbekal pengalaman tersebutlah yang membuat Rafael dos Anjos merasa yakin bisa mengalahkan Islam Makachev. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingan mereka. Apakah benar Rafael dos Anjos sesuai dengan yang diomongkan dia akan mengalahkan Islam Makachev? Atau justru sebaliknya? Lalu bagaimana dengan prediksi kalian? Silahkan tuliskan prediksi kalian di kolom komentar. Kabar selanjutnya datang dari Khabib Nurmagomedov yang mengungkapkan merasa senang bisa membuat Conor McGregor menderita di atas oktagon. Mantan petarung UFC Khabib Nurmagomedov baru-baru ini mengungkapkan kesan menyenangkan saat bertarung melawan Conor McGregor. Kabib Nurmagomedov dan Conor McGregor merupakan dua sosok yang sering berseteru sejak pertemuan mereka pada UFC 229. Bahkan sebelum duel yang digelar pada bulan Oktober 2018 lalu, Kabib Nurmagomedov dan Conor McGregor sudah menciptakan tensi yang tinggi. Baik Kabib maupun Conor McGregor saling melancarkan perang urat saraf melalui ejekan-ejekan mereka. Hingga puncaknya, The Eagle berhasil mempermalukan The Notorious melalui submission yang dia lancarkan saat laga memasuki ronde keempat. Tentu saja, kemenangan tersebut membuat Kabib Nurmagomedov menyabet titel juara di kelas ringan UFC. Memori manis tersebut tidak bisa dilupakan oleh Kabib meskipun dirinya kini sudah pensiun. Di dalam sebuah kesempatan, pria kebangsaan Rusia itu kembali menceritakan bagaimana bisa mengalahkan Conor McGregor. Kabib Nurmagomedov mengaku senang bisa membuat pertarung berjulup The Notorious itu menderita saat berada di atas arena oktagon. Rasanya pada hari pertarungan saya seperti sangat bahagia, Anda tahu itu, begitu kata Kabib. Saya seperti berpikir, baiklah akhirnya saya akan mendapatkan orang ini, saya akan mendapatkan orang ini, begitu tutur Kabib lagi. Pada momen itu, Kabib Nurmagomedov membuat Conor McGregor menderita layaknya seekor elang yang tengah memburu seekor tikus. Dia tahu, saya sangat lapar seperti elang, Anda memegangnya dan memegangnya dan membiarkannya berburu, begitu kata Kabib Nurmagomedov. Anda tahu, dia terbang dan memantau seperti, baiklah, di mana tikus ini, kemudian menangkapnya, begitu tutur Kabib lagi. Lebih lanjut lagi, sikap Conor McGregor tersebut dengan mulut besarnya membuat Kabib Nurmagomedov merasa sangat senang menjalani duel tersebut. Saya sangat senang karena dia melakukan trust talk terlalu banyak, begitu ucap Kabib lagi. Kabib Nurmagomedov juga menunturkan, bahwa Conor McGregor terlihat tidak yakin dengan dirinya sendiri dalam pertandingan tersebut. Saya benar-benar ingin berada di sana sepanjang malam itu, kata Kabib Nurmagomedov. Tapi lawan saya, Conor McGregor, dia tidak menginginkannya. Seperti saat saya datang ke arena lalu menatapnya, dia tak ingin melihat mata saya, begitu ujar Kabib menambahkan. Kabib Nurmagomedov, dia tidak menginginkannya, dia tidak menginginkannya, dia tidak menginginkannya, dia tidak menginginkannya. Anda tidak menginginkannya, dia tidak menarik, tiba-tiba di tenaga dan dia selanjutnya. Jangan lupa berkembang dan menangkannya kepada dirinya, sekarang, setiap masa, setiap masa itu, setiap masa yang lama Anda lalu menangkannya. Setiap masa yang lama Anda telah menangkannya. Setiap masa, jika tersebut kerana ada 3 setiap masa, selanjutnya. Jika ada yang telah menarik, dia tidak menangkannya. Tidak datang tidak mudah. Tidak menangkannya, dia tidak menginginkannya. Terima kasih telah menonton!